assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Hila komputer di video ini saya akan memperbaiki atau menservis laptop ini merk Asher serinya Asher Aspire 4752 series kondisinya ini mati total jadi ketika dinyalakan atau dipuncet tombol power dia nggak nyala sama sekali di chest pun dia nggak masuk ya dicolokkan ke chest indikatornya nggak ada yang nyala oke seperti apa cara memperbaikinya karena itu teman-teman silahkan simak terus videonya oke teman-teman ini laptopnya sudah nyala ternyata kerusakannya bukan pada laptopnya tetapi pada chestnya jadi chest yang tadi saya coba itu chest yang ini ternyata ini nggak ada tegangannya dan saya coba menggunakan chest lain yang ini itu bisa nyala ya kita coba cek dulu untuk chestnya dan disini untuk chestnya nggak mengeluarkan tegangan sama sekali alias nol jadi penting banget buat teman-teman yang mengalami laptop mati total bisa saja bisa saja chestnya yang rusak ya jadi coba menggunakan chest lain kalau nggak punya chest alternatif bisa kita pinjam ke teman-teman dulu dan disini sekaliannya saya sudah menemukan titik kerusakannya teman-teman nih di kabelnya ini ada bekas kosong kita coba lepas dulu ya kita coba ukur di sini untuk tegangan AC nya pakai apometer lagi atur di tegangan AC disini cuma muncul 20V berarti kabel ini yang rusak kita coba lepasnya matikan dulu apakah pas sen essenya oke atau kamu menetapkan hah Oke ini laptopnya udah mati saya jabut dulu casnya dan saya pakai kabel yang dari ini cas ini kita sambungkan ke sini ini cas yang tadi kemungkinan rusak kita coba cek satu kali lagi pindah ke DC Oke keluar ya 19 volt berarti kerusakannya ada di kabel yang nyolok ke PLN atau ke listrik penyebabnya ini ada yang putus kabelnya disini jadi tinggal diganti kabelnya saja untuk kasus yang saya alami kali ini jadi teman-teman bisa cek dulu bagian chargernya ya tapi kalau semisal chargernya udah bisa digunakan di laptop lain ataupun sudah menggunakan chest lain yang normal ternyata laptopnya belum nyala itu kemungkinan besar yang rusak adalah laptopnya seperti itu mungkin videonya sekian dulu dan semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati